fungsi dari yang pertamanya yang pertama mengekspresikan kejadian yang sudah terjadi contoh I want to the bookstreet 2 memberi tahu durasi di masa lampau contohnya I student English for five years ketiga memberi tahu kebiasaan di masa lampau contohnya I perfect the plan every day when in was a kid yeah yang kepat memberikan fakta di masa lampau contoh Pallar Bus discovered American in 1492 nice Bismillahirrahmanirrahim saya izin share screen naik terus bergabung Ustadz maaf yes it's okay gak apa-apa semangat selalu terima kasih oke sudah terlihat teman-teman share screen saya share screen saya oke oke before we start we start our lesson let's say let's say basmala together Bismillahirrahmanirrahim well are you happy teman-teman yes yes i'm happy yes how are you today how are you today fine i'm fine okay good i am fine too saya juga baik saya juga baik walaupun saya tidak ada yang nanya it's okay gak apa-apa i'm fine thank you yes yes teman-teman alhamdulillah alhamdulillah di malam yang cerah ini tidak seperti kemarin ya hujan deras ya sangat cerah hari ini kita melanjutkan pelajaran bahasa inggris kita now materi kita tentang judulnya having fun at historical place bahasa inggris paket C setara SMA kemudian now boleh dong teman-teman setelah membaca modul ini diharapkan kita dapat apa nih iya iya tapi sebelumnya sudah di print belum buku yang kemarin di share atau pdf-nya pdf-nya yes yes sudah ya oh belum di print oke tapi sudah dibaca-baca kan ya terima kasih oke nice yes boleh dong boleh dong teman-teman bantu baca siapa ini siapa ini yang akan membacakannya Mr. Endin Mr. Endin boleh ya Ustadz ya siap baca sekarang Ustadz ya yes bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim setelah membaca modul ini diharapkan anda dapat satu memperoleh informasi tentang bersejarah yang ada di dalam maupun di luar negeri dua memperoleh informasi tentang tempat wisata yang ada di dalam maupun di luar negeri tiga memahami teks dalam struktur kalimat bentuk lampu lampau simpel es 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 ya lanjut empat empat mengungkapkan kalimat secara alisan maupun tulisan dalam struktur bentuk lampau simpel es 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 lima memahami teks dalam struktur kalimat bentuk telah dilakukan simpel es 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 enam mengungkapkan kalimat secara alisan maupun tulisan dalam struktur bentuk telah dilakukan simpel ser risen risken tirisu oke selesai memahami penggunaan beberapa bentuk artikel dan kata ganti peron 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 oke terima kasih Mr. Endin luar biasa nice yes teman-teman kita fokusnya ke nomor 3 dan nomor 4 gitu ya, memahami teks dalam struktur kalimat bentuk lampau atau simple past tense persis seperti judul yang di belakang saya, simple past tense gitu ya, lalu yang nomor 4 mengungkapkan kalimat secara lisan maupun tulisan dalam struktur bentuk lampau, simple past tense nah, nomor 3 dan nomor 4 ini yang akan kita bahas, yaitu simple past tense, gitu ya oke, kita lihat disini ini dia, berbicara berbicara simple past tense itu bicara biasanya cenderung kepada kalimat pas atau masa lampau kalau bicara masa lampau ada satu kata di dalam kalimat itu katanya itu bentuk lampau, nih contohnya seperti rot, was live, did, were started, did nah, seperti apa lanjut ya ini, ini apa namanya, perkenalannya oke oke, kita akan memahami pengertian rumus fungsi juga contoh dari simple past tense seperti apa itu mister, eh, kayak kita lihat ya nah, ngomong-ngomong berbicara bahasa Inggris tidak terlepas tidak terlepas yang namanya time system teman-teman tenses itu apa satu satu pola atau atau rumus rumus yang menarik menarik di bahasa Inggris ini berbicara masa lampau masa sekarang dan masa depan itu ada kata yang harus berubah gitu teman-teman nah, disini gambarnya ada past tense yang hari ini kita akan bahas nih nah, itu ngomongin masa lalu gitu ya masa lampau setelah past tense ada present tense masa sekarang nah, setelah masa sekarang lalu ada future tense gitu ya masa depan jadi ini adalah dasar teman-teman pada saat teman-teman memahami tiga tenses ini saya bisa memberikan garansi teman-teman akan mudah belajar bahasa Inggris gitu ya gitu ya jadi ada past tense present tense future tense nah, ini menarik jadi kalau saya waktu kuliah itu saya benar-benar punya target saya harus benar kelotokan ngerti yang namanya tenses tiga tenses ini kenapa? karena ini akar gitu ya akar dari bahasa Inggris itu yang nanti akan bercabang-cabang jadi ini inti sehari gitu ya nah, hari ini kita fokusnya ke past tense teman-teman ya oke now, disitu ada what is simple past tense kita pahami apa sih simple past tense itu gitu ya boleh dong Mr. Turasman dibantu apa itu simple past tense dari yang biru ini boleh kotak biru terlihat Mr. Turasman di kotak biru ini ya, boleh dibantu baca yes, Merdeka Mr. Turasman melihat bisa jelas tulisannya atau bagaimana agak kecil oke yowis Rappopo Mr. Kopsa atau Mr. Denny ya ini yes boleh dibantu dibaca ini apa itu simple past apa itu simple past tense simple past tense if you choose to talk about complete action in a time before now oke bawahnya pengertian ya bahasa Indonesia pengertiannya pengertiannya simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau oke kalimat tersebut biasanya ditandai dengan kata-kata yesterday ago this morning dan ditempatkan pada akhir kalimat very good thank you Mr. Denny jadi simple past tense jadi simple past tense menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau nah di akhir kalimat itu ada kata-kata keterangan yesterday kemarin ya yesterday ago udah beberapa waktu lalu this morning jadi pagi ini jadi sesuatu yang sudah lewat intinya nah itu dibicarakan itu namanya simple past tense nah fungsinya buat apa Mr. boleh dibantu Mr. Purwanto fungsinya dari simple past tense apa aja ada 4 boleh dibantu yuk Mr. Purwanto bisa melihat jelas jelas ya ya Mr. Purwanto Mr. Purwanto terdengar suara saya oke oke yowis yowis hmm boleh siapa yang boleh siapa yang bisa bantu ini membacakan fungsi dari past tense no start oke boleh nice fungsi dari past tense yang pertama yang pertama mengekspresikan kejadian yang sudah terjadi contoh I want to the book straight past tense good anjur kedua memberi tahu durasi di masa lampau contohnya I student English for five years oke oke good ketiga memberi tahu kebiasaan di masa lampau oke contohnya I perfect plan every day when it was again again ya ya yang keempat memberikan fakta di masa lampau contoh parlor bus discover amerikan in 14 19 14 19 19 nice thank you thank you mister dava jadi fungsi dari past tense teman-teman makasih ekspresikan kejadian yang sudah terjadi jadi yang sudah terjadi dibicarakan lalu contohnya nih I went to the bookstore last week saya pergi ke bookstore toko buku last week pekan lalu nah gitu ya ini ada kata-kata when disini when itu pergi kan harusnya go mister nah ini dia menarik nah pada saat dia berubah lampau go nya menjadi when gitu ya nah ini kata kerjanya berubah lalu memberi tahu durasi di masa lampau I studied English for five years nah studied kan study bahasa Inggris belajarnya nah jadi saya belajar bahasa Inggris sudah lima tahun I studied kok pakai ED disini nah ini dia fungsinya jadi memberi tahu durasi I studied English for five years lalu memberi tahu kebiasaan di masa lampau nah masa lampau ini seperti apa contohnya I play the piano everyday when I was a kid gitu ya I play the piano oke play menjadi play it nah ini dia ED bermain ya saya bermain piano setiap hari everyday when I was a kid sewaktu saya kecil ada was lu memberikan fakta di masa lampau contoh Columbus discovered Amerika in 1492 jadi Columbus discovered menemukan gitu ya Amerika in 14 di tahun 1492 gitu ya jadi ada 4 fungsi dari past tense lanjut oke nah berbicara bahasa Inggris teman-teman itu berbicara kalimat berbicara kalimat yang kita pahami ada subject predicate object gitu ya nah subjectnya kita udah belajar kemarin saya kamu dia mereka atau bahasa Inggris ayudevi he 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 it nah kata kerjanya ini dia yang pastinya pada saat itu berbicara past tense kata kerjanya berubah teman-teman misalnya seperti ini ya best form best form ini adalah bentuk dasar kata kerja ini semua kata kerja ya kata kerja dimana regular verbs verbnya itu bahasa Inggris artinya kata kerja jadi ada dua kata kerja nih teman-teman ada yang irregular ada yang regular ada yang beraturan ada yang tidak beraturan apa itu mister nah ini dia ini best form kata kerja dasar ini simple past nah yang kita bahas ini lupas participle nah ini ada apa namanya bentuk ketiga kata kerja ketiga maksudnya apa accept ini kata dasar ya menerima nah pada saat dia membicarakan masa lampau accepted tambahin id pas participle tambahin id juga accepted fungsinya apa ini nanti kalau ketemu tesis yang lain nah ini pas tinggal disambungkan saja tinggal dicocokkan saja maksudnya apa sih mister nah misalnya accept itu bahasa Indonesia menerima gitu ya kalau dia bentuk present I accept the book misalnya saya menerima buku tapi kalau menerima bukunya dua hari yang lalu atau mungkin kemarin yesterday I accepted the book yesterday seperti itu teman-teman nah yang dipakai adalah bentuk simple past yang ini kata kerja kedua namanya nah yang menarik kata kerja itu ada dua teman-teman regular dan irregular nah ini yang regular rata-rata regular verbs itu belakangnya id ini dia tinggal tambahin ed aja tadi belajar study study gitu kan berjalan walk walker gitu ya sama achieve jadi achieve add jadi added admire jadi admired gitu ya ada juga yang irregular teman-teman seperti apa ini dia ini ada yang di buku kita nih teman-teman jadi irregular verbs seperti apa kalau abide nah infinitif sama kata dasar ya kalau keduanya verb dua jadi abided atau abode ini menarik nih kalau irregular itu artinya tidak beraturan jadi kata kerjanya berubah-rubah tidak hanya ditambahin ide kalau ide yang regular gitu ya jadi abided artinya tinggal arise yang kebluanya arose arisen nah ini verb tiganya lalu awake awaken it atau awoke awaken it atau awoken bangun artinya nah kita fokusnya ada di simple pas yang verb dua ini gitu ya teman-teman nah ini menarik ini irregular verbs satu diantaranya yang saya wajib hafal pada saat saya kulit kenapa? kenapa? karena kurang lebih irregular verbs itu yang paling kompleks ada 30 doang 30 kata nah itu saya udah klotokan saya hafalin karena memang ada tugasnya alhamdulillah setelah saya hafalin itu jadi mudah belajarnya karena katanya gak berubah ya itu aja gitu ya nah ini itu muster maaf terlambat yes oke gak apa-apa lanjut ya semangat selalu terlambat lalu nah ini dia nah ini dia berbicara tense ataupun pola ya itu berbicara 3 hal alhamdulillah sudah hajan kita rehat sejenak ya menunggu aja sebentar selamat menunggu aja 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 selamat menikmati 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 Miss Annie selamat menikmati 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 ini contoh dari bentuk negatif teman-teman subjek did not verb satu sama objek atau komplement it didn't cry loudly loudly last weekend ya dia tidak menangis nah cry tadi yang pertama nya cryet jadi ini cry bentuk pertama tapi bentuk ini ditambahin did karena dia negatif did not atau didn't gitu ya sampai yang bawahnya you didn't buy me a car you didn't anda tidak membelikan mobil ke saya apa tahun lalu kalau tadi kan you bought me gitu ya anda membelikan ini you didn't buy tidak membeli nice nah itu bentuk selain to be negatifnya ini ada bentuk to be oke disini ada it wasn't wet a few minutes ago oke mungkin teman-teman ada yang bisa bantu baca kembali Miss Yuyun boleh Miss Yuyun bantu ya yes dibaca yuk iya ok gemаю i was i was happy last night ok ok good he was he he was he was he had a two days ago good good She was with me yesterday. Nice. They weren't a green lace neck. We weren't at the last morning. You weren't. Tujuh belastu apa? Merdeka. Merdeka. 17. Nice. Thank you, Miss Yuyun. Teman-teman satu informasi nanti kalau keluar dadakan, nanti masuk lagi ya. Okay. It wasn't a wet few minutes ago. Ini tadi tidak basah. Basah. Wet itu basah. It was not. Tidak ya. It was not wet. Beberapa menit yang lalu. I wasn't happy last night. Saya tidak senang. Saya tidak senang semalam. He wasn't here two days ago. Dia tidak disini dua hari yang lalu. She wasn't with me yesterday. Dia tidak bersama saya. Wet itu bersama. They weren't angry last night. Mereka tidak marah semalam. Gitu ya. We weren't at the office last morning. Kita. Tidak di office. Tidak di kantor. Pagi. Apa namanya. Pagi hari tadi. You weren't 17 years old. Masih ya. Anda tidak 17 tahun. Tahun lalu. Gitu ya. Okay. Nah ini dia. Nah ini dia teman-teman. Kaitan dengan kata kalimat. Tadi ada bentuk did. Ada bentuk was sama what. Jadi. To be ini adalah kata bantu teman-teman. Be itu kata bantu. Pada saat dia. Subjeknya. I, he, she, it. Dia harus ketemunya sama was. Sedangkan we, you, they. Ketemunya dengan were. Apa ini bedanya? I, he, she, it. Ini singular teman-teman. Satu orang. Saya. Dia laki-laki. Dia perempuan. Selain orang. Nah ini. Adalah satu. Hal. Satu benda. Satu orang. Sedangkan yang bawahnya. We, kita. Berarti ada banyak ya. You. Bisa dua orang. Anda. They, mereka. Nah ketemunya pakai what. Gitu ya. Misalnya kalau bentuk bertanya. Was I? Was I smart? Apakah saya pintar? Ya gitu ya. Was she handsome? Apakah dia ganteng? Gitu ya. Were we. Were we. Were we. Student. Apakah kita pelajar? Seperti itu ya. Ini dia. Contoh lagi. Contoh lagi bertanya. Coba. Coba. Teman-teman lagi. Mister. Miss Rohana. Miss Rohana. Miss Rohana boleh dibantu baca ini yuk. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Oke. Okay, good. Anong. Miss Rohana. Miss Rohana. Nice night. Okay. Miss Rohana. Miss Rohana. Miss Graham. Ұlima abi atau juga. Terima kasih. Terima kasih. Baksa. Apakah bahasa beberapa menit yang lalu? Nah, gitu ya. Sampai yang bawah. Apakah Anda 17 tahun? Apakah Anda 17 tahun lalu? Nah, tahun lalu itu tahun lalu ya. Terima kasih. Positif, negatif, dan pertanyaan. Kalimat positif, kalimat negatif, dan pertanyaan. Oke. Nah, ini dia contohnya nih. Kita pahami yuk. Ini ada di buku kita. Coba dibantu. Sekarang, cuba untuk fill the blank with the connect verb. Anda boleh consult dictionary or other resource for this purpose. Jadi, fill the blank. Isi titik-titiknya, correct the verbs. Kata kerja yang tepat. You may consult dictionary. Boleh mencari di kamus ya. Other resource for this purpose. Atau sumber lain. Nah, he cut the rope to tie this wood last week. Nah, ini ada cut-cut itu motong. Dia laki-laki memotong tali ikatannya ya. This wood last week. Di, apa namanya ini, wood itu kayu. Pekan lalu. Nah, pertanyaannya cut ini bentuk apa? Bentuk duanya cut. Siapa bisa bantu? Jawabannya apa? Jawabannya apa? He cut the rope to tie this wood last week. Nah, ini memang memerlukan pemahaman kata kerja yang tadi kita harus hafalkan ya. Pada saat kita memiliki perbenaran katanya yang mungkin tidak banyak, jadinya emang agak sulit. Makanya harus banyak baca gitu ya, banyak latihan. Nah, ini he cut ya. Ternyata cut itu maksudnya irregular verbs. Kata kerja yang tidak beraturan. Jadi kalau cut, bentuk keduanya sama rupanya cut juga. Yang ketiga juga sama cut juga. Cut-cut tulisannya, tapi dibacanya cut. Dia cut the rope to tie this wood last week. Number two. I didn't tutup kurung kom to your house last night. Sorry. Saya tidak hadir. Saya tidak datang ke rumahmu semalam. Maaf. Kira-kira apa ini jawabannya? Nah, ada kom. Bentuk lampaunya kom apa? Ada heim. Jadi bentuk pertamanya come, keduanya come, ketiganya come kembali. Nah, ini gimana nih? Saya tidak hadir ke rumahmu semalam. Maaf. Jadi gimana? I didn't come I didn't come to your house last night. Sorry. Good. Ternyata komnya kembali kom yang pertama. Kenapa? Karena ada didn't di sini. Di dalam satu kalimat, bila itu bentuk pasten, wajib harus ada kata kerja lampau. Seperti itu ya. Jadi didn't-nya udah mewakil ini kata kerja lampau. Nah, number three. Be. Titik-titik She here yesterday. Nah, ini she nih. Ketemunya berarti apa di sini? Be. Boleh kita diskusi apa, teman-teman? Be berarti antara was dan were. Gitu ya. Kira-kira apa ini? Teman-temannya si tadi. Pasangannya si. Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Saya akan kembalikan ya. Ini dia. Oke. Ternyata she, pasangannya, was. Gitu ya. Karena dia singular. Satu orang. Jadi pasangannya harus, was. Was. Gitu ya. Was she here yesterday? Apakah dia di sini kemarin? Seperti itu ya. Was she here yesterday? Pake was. Lalu yang number four. Day not with me last. Apa? Kira-kira apa? Day untuk to be-nya berarti apa nih? Kalo pake day. Apa? Kan antara dua ya. Antara was, kalo gak were. Was. Was not with me last to the. They were. We were not with me. last this day. Mereka tidak bersamaku. Seperti itu ya. They were not with me last this day. Dan yang number five. Gimana? You. Dig. Here to buy your dead cat. A week ago. Menggali. Dig itu menggali. Here. Di sini. Untuk buri untuk menyurup. Your dead cat. Bentuk. Untuk. Apa namanya? Apa namanya? Kucing Anda yang mati. Week ago. Set pekan yang lalu. Nah ini bentuk. Dik itu. Bentuk keduanya apa? Set pekan luar. Duk. Duk. Betul. Dik. Duk. 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 Ini bentuk irregular. First teman teman. Tata kerja yang tidak beraturan. Ini tidak. Bukan yang regular ya. Yang tambahin ini. Tapi dia berubah. Dik. Duk. 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 Dibacanya you duck. To bury your dad with a cat a week ago. Nice. Oh ternyata apa? Ternyata teman-teman. Alright. You have done well. Now take a look at the answer. Luar biasa. Luar biasa. Anda betul semua. Betul semua. Lihat jawabannya di bawah. Oh ternyata ada jawabannya. Nice. Boleh dong dibaca lagi semuanya. Kita baca bareng-bareng ya. Number one dulu. Ikuti saya setelah saya. He cut the rope to this wound last week. Bareng-bareng. He cut the rope to this wound last week. Lagi. He cut the rope to tie this wound last week. He cut the rope to this wound last week. Very good. Lanjut. I didn't come to your house last night. Sorry. Sorry. I didn't come to my house last week. I didn't come to my house last week. Okay. Was she here yesterday? Was she here yesterday? They were not with me last Tuesday. They were not with me last Tuesday. You dug here to bury your dad's cat a week ago. You dug here to bury your dad's cat a week ago. You dug here to bury your dad's cat a week ago. Very good. Tidak tangan buat kita semua. Nice. Oke. Oke. Nah ini teman-teman. Kalau tadi kan ada jawabannya ya. Kalau ini. Jawabannya ada juga. Tapi di samping teman-teman. Nah teman-teman. Teman-teman akan memasangkan jawaban ini di sini. Tentang Raja Ampat. Siapa yang sudah pernah Raja Ampat? Ini kalau kata orang. Ini surganya dunia. Raja Ampat ya. Oke. Harapannya teman-teman bisa memasangkan. Kira-kira pas. Ini perlu. 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 Ya perlu perbenaran kata ya. Misalnya. Raja Ampat. A fascinating marine. Titik-titik. Titik-titik. In West Papua. Kira-kira itu apa? Paradise. Paradise? Kenapa paradise? Turga. Teman-teman di Papua di Papua. Surga ya. Raja Ampat is fascinating marine paradise in West Papua. Jadi Raja Ampat adalah surganya marine ya. In West Papua di Papua. Papua. Barang. Nah. Teman-teman tinggal tambahkan tuh. Dipasangkan. Yang mana spesies 9.8 library coral reef sama 8,9 atau 8.6. Gitu ya. Nanti dikumpulkan di akhir sesi. Oke. Oke. Nah ini contoh lagi nih teman-teman. Verb yang regular itu tambahin id. Sedangkan irregulars itu berubah biasanya verb satu, verb dua, ketiga. Nah contohnya I play it the guitar. Saya bermain gitar. Kalau ini Julie sang lulabye. Kalau sing pertama, sang kedua, sung ketiga. Nah kalau yang verb yang regular, dia tambahin id aja. Play, play it, play it. Gitu ya. Nah complete activities. Nah ini bicara past. Masa lalu. Ini present sekarang. Dan ini future. Nah ngomongin past 10 itu ngomongin di sini nih. Di past gitu ya. Yang pasti bukan di present. Sebelum present di past 10. Ada gambar juga? Kalau di present, walk. Kalau di past 10, walker. Kalau di present, eat. Kalau di past 10, eat. Gitu ya. Kalau di present, watch. Kalau dia pasen, watch it. Eat a. Gitu ya. Nah ini menarik nih. Ini emang harus punya memori yang baik teman-teman. Agar menghapal ini semua. Dan ini gak berubah. Pada saat teman-teman sudah hafal. Enak. Ketemu bule, ketemu pak le di luar sana. Ngomong nyerah saja dia menghargai sekali. Gitu ya. Walaupun agak belepotan ya. Gak apa-apa. Dia sangat menghargai. Nah, ngomong-ngomong past tense verb. Gitu ya. Biasanya. Dikasih keterangan waktu. Ini ada jam ya sebelahnya. Nah. Ngomongin past tense verb. Ini today. Today hari ini. Ngomongin past tense verb itu. Ada keterangan waktu. Yesterday. Apakah kemarin? Last week. Pekan lalu. Last month. Last month. Bulan lalu. Last year. Tahun lalu. Gitu ya. Two years ago. Dua tahun lalu. 2017 sampai 2019. Yang intinya kata keterangan ini perlu disampaikan, teman-teman. Dalam hal berbicara bahasa Inggris. Dalam bentuk tenses past. Oke. Lanjut. Nah, ini juga ada irregular roots. Dalam past tense. Kalau infinitif, fall. Past tense-nya fell. Negatifnya didn't fall. Untuk past tense interrogative-nya. Did she fall? Gitu ya. Nah, poinnya adalah ini. Kita harus paham nih. Untuk pertamanya dan bentuk keduanya. Sehingga kita nanti bisa tahu. Seperti itu. Oke. Yang terakhir. Berbicara simple past tense. Itu berbicara masa lalu, teman-teman. Nah, untuk mengingat masa lalu. Pastikan jangan pernah dilupakan. Ada pepatah mengatakan. Apa itu? Jas merah ya. Jangan pernah melupakan masa lalu. Betul gak, teman-teman? Jas merah. Yes. Nah, ini ada. The class. Yang dihapus sama pensil. Makanya jangan pernah melupakan masa lalu. Jangan lupakan sejarah. Walaupun, carilah banyak pengalaman. Pengalaman di masa lalu kita. Pasti banyak pengalaman. Kenapa? Karena experience is the best teacher. Pengalaman guru yang paling baik. Yes. Yes. Oke. Oke. Teman-teman. I think enough today. Any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Yes. Any question so far? There are 24 warga belajar. Yes. Ada pertanyaan? Boleh tanya, Ustaz. Yes, boleh banget dong. Umi Sumwarni, silakan. Yang modul 1 sama 2 itu tugasnya kelelaman berapa aja itu, Ustaz? Yes. Yes. Good question. Jadi gini, teman-teman. Di setiap modul, itu ada 2 unit, teman-teman. Modul 1 ada unit 1 dan unit 2. Modul 2 ada unit 1 dan unit 2. Nanti modul 3 ada unit 1 dan unit 2. Nah, di setiap unit, akhir-akhirnya itu ada pertanyaan, ada evaluasi, ada latihan. Nah, yang itu yang perlu dikerja, kan? Gitu ya? Agar, agar... Yang latihan, Ustaz. Gimana? Yang latihan, yang belakang. Betul. Iya, yang latihannya. Jadi, teman-teman, gak usah khawatir. Karena di akhir-akhir lagi, itu ada jawabannya kayaknya. Jadi, teman-teman tinggal menyalin aja. Tapi kalau bisa, jangan langsung menyalin. Tapi dicoba dulu. Kita asah dulu nih, sejauh apa pengumuman saya tentang class 10. Diisi dulu sampai... Sampai, apa namanya... Sampai maksimal. Sampai maksimal, gitu ya. Setelah diisi, baru kita lihat jawabannya. Oh, ternyata saya salah. Sekian, baru diapus. Jadi, self-study. Belajar sendiri. Nah, yang menarik memang... Sama-sama. Dalam hal belajar, ada empat aspek kemampuan yang perlu kita kembangkan. Misalnya, satu membaca. Dua mendengar. Tiga menulis. Keempat berbicara. Empat aspek ini, empat kemampuan aspek ini harus terintegrasi. Maksudnya itu harus dipakai semua. Karena bahasa itu gak hanya dengar, gak hanya baca. Tapi bicara, nulis juga. Nah, makanya soal-soal atau evaluasi atau latihan itu untuk melatih tulisan kita dikerjakan. Terus bagaimana yang latihan ucapan, mister? Nah, ini dia. Kalau ucapan memang harus pakai... Ada lawan ya. Ada partner. Nah, satu diantaranya tugasnya yaitu perkenalan diri. Teman-teman masih ada yang belum mengerjakan introduction-nya. Pastikan introduction-nya dibuat, direkam, lalu kirim ke saya japri langsung gitu ya. Sehingga ada nilai tambah teman-teman yang belajar di sini. Gitu ya. Oke. Any more questions? Ada pertanyaan? Lanjut. Thank you. Ya. Ya. Any more? Any more? Apakah terlalu cepat atau terlalu lambat atau terlalu mudah tentang Simple Past Tense ini? Terlalu mudah ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, Dan. Because time is out. Boleh? Sebelum kita sempurnakan, mari kita screenshot. Akhir sesi ini dengan format sejenak, lalu di screenshot, kirim ke saya dengan format nama, paket C1 atau C2, lalu alamat tinggalnya di mana. Contoh, Jokowi, Jokowi, C1, Bandung, gitu ya. Rabu, C2, Tantara. Oke. Yang lain boleh on cam dulu? Nah, kalau bisa, screenshotnya itu, bukannya foto saya, ya. Itu foto bareng-bareng. Bisa nggak foto bareng-bareng? Jadi, foto sama-sama gitu. Miss Sumarni, Miss Yatima, Miss Rohana, Miss Wahyuni, Miss Mr. Syarif, Miss Nuskina. Boleh di on cam dulu. Nah, yang di screenshot itu, ada banyak teman-teman ya. Jadi, nggak sendirian saja. Oke? Terima kasih banyak untuk semuanya. Sebelumnya, untuk teman-teman yang sulit dalam masuk Zoom meeting, sepertinya memang internetnya kurang baik. Emang kalau di Zoom ini perlu ada sinyal yang lancar. Nah, oleh karanya ada solusi ini. Kaitan sama sinyal internet dan tambahan finansial. Nanti, teman-teman, saya undang ya. Untuk bisa kita kenalan dengan satu teknologi baru. Yang Sandiaga Uno sangat mengapresiasi ini. Oke, Den. Oke, Den. Itu aja, teman-teman. Itu aja, teman-teman. Ada pertanyaan terakhir? Oke, thank you. Oke, you're welcome. Kita sepurnakan malam yang cerai ini dengan berhamdala bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Merdeka. Sampai jumpa. Selamat pagi. See you. See you, Ustaz. Oke. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.